Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pro Rejo Beserta Staff dan Bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binum Terita Perlitasari Kabupaten Pemorjo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta Staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Malfaidi Mohon maaf lahir dan batik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PDBPR Bangkur Wajo Bersama karyawan dan karyawan Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Malfaidi Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Fitri Dan harga mulai dirasakan pada awal bulan Ramadhan Yang ini pada kisaran 31.000 rupiah hingga 32.000 rupiah Harga tersebut Terus menangkah naik saat mendekati Hari Raya Idul Fitri Menjadi 34.000 rupiah Naik lagi menjadi 35.000 rupiah Dan berdasarkan pantauan terakhir Mencapai 36.000 rupiah Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan Adanya permintaan tinggi pasar Akan daging ayam potong Untuk keperluan lebaran Diberkirakan juga Masih akan ada kenaikan harga daging ayam Selama lebaran bermaksud Meniap Masih tingginya permintaan daging ayam potong Di pasaran Namun Stok ayam potong menipis Karena banyak pemasok Yang masih Limpur lebaran Tentang saja hal tersebut Membuat para ibu-ibu rumah tangga Harus membutuhkan uang belanja mereka Sebelum memutuskan Untuk membeli daging ayam potong Sebagian dari mereka Ada yang mengalihkan lauk pokoknya Dengan tempe dan tahu Ada juga yang terpaksa Masih membeli daging ayam potong Dengan mengurangi jumlah kemudiannya Untuk keperluan lebaran Kalau ini harganya berapa sekarang? 36 Kalau harga-harga Hari-hari biasa berapa? Hari biasa itu paling biasa 30 Berarti ada kenaikan ya? Tidak Gambangnya ini Gambangnya sangat besar Ini karena apa ini Pak? Mungkin kehabisan stok Terus mungkin harapan ke depan gimana Pak? Harapan ke depan Ya harus diperintah aja Gimana lah om Ini apakah stabil? Turun atau gimana? Yang inginnya sih turun Semakin mahal Semakin dapat rapinya bikin Meski mahal Namun pembelian daging ayam potong Masih cukup tinggi Hal tersebut terjadi Dikarenakan tradisi Dengan masyarakat Dalam layanan Hari Raya itu Fitri Identif dengan Harus tersedianya Berbagi kuliner Dari daging ayam potong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dionagasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Buorjo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Bujerian Mohon maaf Layar dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilihat dari omsetnya Juga mengalami kenaikan Menurut salah satu pedagang Malik Mengatakan Pada hari hari biasa Permintaan akan daging ayam potong Mencapai 40 hingga 50 kg perharinya Namun jelang lebaran ini Permintaan bisa mencapai 80 hingga 100 kg perharinya Sehingga terdapat kenaikan omset Antara 80 hingga 100% Digemukakan juga Harga tinggi sudah dari pemasok Dengan alasan biaya Pekan dan obat-obatan naik Kalau tidak mau Pedagang menjualnya Dengan harga di atas harga pulak Sehingga harganya Menjadi sangat mahal Pedagang mengaku Terpaksa menjual Dengan harga tinggi Karena pedagang Tidak ingin berugi Ada juga yang beralasan Karena menjelang lebaran Sehingga harga dinaikkan Seorang ibu rumah tangga Helen 32 tahun Mengatakan Sangat nyaget Dengan kenaikan harga Daging ayam potong Yang cukup tinggi Yang menguangi Pembelian daging ayam potong Untuk ketumbuhan hari raya Idul Fitri Sebagian laut Dia alihkan Mengkonsumsi Tamburan terkir Serta membeli banyak sayuran Helen berharap Agar Harga daging ayam potong Dan daging normal Tersebut Seperti biasanya Tingginya Harga daging ayam potong Juga dikeluhkan Oleh guru matangga Lainnya Surati 35 tahun Mengunggakan Tetap membeli Daging ayam potong Karena telah menjadi Tradisi Harus ada daging ayam Saat merayakan Baran bersama keluarga Dengan resiko Pengelolaan Pembelian laut Menunggah Dirinya juga berharap Agar Harga daging ayam Segera turun Sehingga Tak perlu Meregup kocah terlalu besar Untuk memenuhi Kebutuhan lauk paus Setiap harinya Kaget juga ya Oh kaget juga Harganya lumayan tinggi Lumayan tinggi Ini tadi per kilonya berapa 36 36 Cuman ayam se kilo aja Untuk lauk paus Sehari-hari Ini mungkin Dengan kenaikan ini Harapan ke Kedepan Gimana bu Ya mudah-mudahan Bisa cepat stabil lah Harga-harganya Oh iya gitu ya Ini tadi beli apa bu Beli ayam Beli ayam Sekilohnya berapa Ini termasuk mahal Atau murah ini Ya mahal Terus tanggapan ibu Gimana keberatan Atau gimana Keberatan lah Semua mudah-mudahan Terus ini Harapan ke depan Gimana bu Ya pengennya Harganya turun lagi Turun lagi Ini tau gak Kenapa ini kok Naik harganya Demikian Eko Moliardo Perlin Channel Melaborkan Terima kasih